Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan K3 untuk pembelajaran daring kolaboratif antara Institut Sains dan Teknologi APRIN bersama dengan Universitas Teknologi Sumbawa. Nah, di sini saya Iksana Diasa, STMT, bersama dokter Rahayu Kasana, STMeng, akan menjelaskan tentang bagaimana sih manajemen resiko K3 itu menggunakan metode KIRAR. Nah, jadi sistem manajemen K3 itu bagaimana atau SMK3 itu bagaimana? Jadi, berdasarkan nomor 50 tahun 2012, itu kita menggunakan yang pertama ada kebijakan K3. Jadi, ada kebijakan K3, terus dilakukan perencanaan K3, terus dilakukan peraksanaan rencana K3, dilakukan selanjutnya adalah pemantauan dan evaluasi kinerja K3 dan peninjauan dan peningkatan kinerja K3. Nah, di sini kita menyebutnya continuous improvement atau biasa disingkat dengan PDCA atau plan, do, check, and action. Nah, untuk SMK3 ini, jadi untuk kebijakan K3, selanjutnya adalah perencanaan K3 itu biasanya dilakukan dengan mengidentifikasi bahaya, dilakukan penilaian risiko dan pengendalian risiko atau KIRAR. Nah, terus selanjutnya adalah pemenuhan undang-undang atau PP atau Permen, terus selanjutnya adalah perumusan tujuan dan sesatuan K3, terus selanjutnya adalah penetapan program K3. Nah, untuk pelaksanaan rencana K3, dilakukan pertama ada sumber daya, organisasi dan tanggung jawabnya, terus ada kompetensi, ada pelatihan dan kepedulian, ada komunikasi, keterlibatan, dan konsultasi, terus selanjutnya adalah dokumentasi, juga ada pengendalian dokumen, ada pengendalian operasional, dan ada kesiagaan dan tanggap darurat. Untuk pemantauan dan evaluasi kinerja K3, itu dilakukan yang pertama, ada pengukuran dan pemantauan, ada evaluasi kepatuhan, ada penyelidikan insiden, ada ketidaksesuaian, ada tindak perbaikan dan penjagaan, dan ada pengendalian rekaman, terus juga ada audit internal. Nah, untuk peninjauan dan peningkatan kinerja K3, selanjutnya dilakukan, habis itu dilakukan peningkatan berkelanjutan. Jadi, terus muter untuk meningkatkan sistem manajemen K3. Nah, bagaimana sih manajemen risiko K3? Jadi, dilakukan dengan menggunakan identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan pengendalian risiko, atau hazard identification, risk assessment, and risk control, atau HIRAL. Nah, proses manajemen risiko K3, jadi yang tadi langkah pertama adalah mengidentifikasi bahaya, terus kedua adalah menilai dan memprioritaskan risiko, yang ketiga adalah memutuskan tindakan pengendalian risiko dan hirarkinya, terus yang keempat adalah menetapkan tindakan pengendalian risiko, yang kelima adalah pemantauan dan peninjauan ulang tindakan pengendalian risiko, dan terus berputar. Jadi, harus dilakukan konsultasi juga pada setiap tangkahnya, itu kepada ahli K3. Nah, lima langkah kegiatan manajemen risiko, itu yang pertama adalah mengidentifikasi bahaya, ada menilai dan memprioritaskan risiko, dan ada menetapkan pengendalian risiko, juga ada menerapkan pengendalian risiko, dan memantau dan meninjau ulang pengendalian risiko. Nah, untuk tiga langkah pertama itu dilakukan sebelum proyek dilaksanakan, itu bisa menggunakan hirark, terus kalau misalkan yang keempat dan kelima, dilakukan selama proyek dilaksanakan. Di sini kita bisa menggunakan hirark, atau identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko, atau menggunakan hazard identification, risk assessment, and risk control. Nah, untuk pengertian-pengertian, jadi risiko ketiga adalah ukuran kemungkinan kerugian terhadap keselamatan umum, harta benda, jiwa manusia, dan lingkungan yang dapat timbul dari sumber bahaya tertentu yang terjadi pada pekerjaan. Nah, manajemen risiko adalah proses pengelolaan terhadap risiko yang dimulai dari kegiatan mengidentifikasi bahaya, menilai tingkat risiko, dan menetapkan upaya pengendalian risiko. Selanjutnya adalah penilaian tingkat risiko ketiga dapat dilakukan dengan memadukan nilai kekerapan atau frekuensi, terjadinya peristiwa bahaya ketiga dengan keparahan atau kerugian dan dampak kerusakan yang ditimbulkannya. Nah, untuk pengertian bahaya, jadi bahaya adalah segala kondisi yang dapat merugikan baik sidera atau kerugian lainnya, atau bahaya adalah sumber situasi atau tindakan yang berpotensi menghiderai manusia atau sakit yang menyebabkan penyakit atau kombinasi dari semuanya. Nah, untuk manajemen risiko, jadi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen proses. Nah, di sini manajemen risiko adalah bagian dari proses kegiatan di dalam organisasi dan pelaksanaannya terdiri dari multidisiplin keilmuan dan latar belakang manajemen risiko adalah proses yang berjalan secara terus-menerus atau continuous improvement. Nah, di sini ada konsep hazard, danger, incident, accident, and risk. Jadi di sini ada hazard. Jadi ini berbahaya. Berbahaya itu gimana maksudnya? Jadi di sini ada potensi nih. Pekerja berpotensi yang bisa berpotensi untuk menyebabkan kecilakan kerja. Sedangkan kalau danger atau sangat bahaya, itu dalam kondisi misalkan di sini talinya itu kalau yang hazard tadi itu talinya masih aman, tapi dia ada kemungkinan jatuh. Sedangkan kalau danger, itu talinya sudah mulai rantas nih atau sudah mulai rapuh seperti itu. Itu sangat berbahaya sekali. Nah, selanjutnya ketika talinya putus, terjadi insiden. Tapi ketika insiden tersebut tidak menyebabkan kecelakaan, jadi hampir mengenai pekerja, itu disebut dengan nirmis. Sedangkan kalau ketika putus, terus menyebabkan kena ke pekerja, itu akan menyebabkan yang namanya aksiden ini. Jadi aksiden ini bisa dilihat. Nah, bahaya atau hazard itu ada apa? Jadi bahaya adalah kondisi yang menghadirkan adanya ancaman terhadap orang, harta benda, atau lingkungan. Nah, sesuatu atau sumber yang berpotensi menimbulkan cedera atau sakit, atau kerusakan, atau kerugian, pada baik itu proses, kerja, properti, dan lingkungan kerja. Di sini sumber, ketika ini terjadi kecelakaan, ya akan menyebabkan berpotensi rusak, seperti itu. Nah, kategori bahaya. Jadi ada beberapa kategori bahaya. Yang pertama, bahaya nyata. Jadi, yaitu bahaya yang jelas, kelihatan, dan dapat dirasakan, seperti mesin-mesin peralatan yang tidak diberi perlindungan, ada kerusakan bangunan, ada peralatan listrik yang cacat, ada rem kendaran yang tidak pakem, dan sebagainya. Nah, untuk bahaya tersembunyi atau latin, yaitu adalah bahaya yang tidak tampak dan sulit dirasakan, seperti instalasi listrik, kuap beracun, atau suara berfrekuensi tinggi. Nah, selanjutnya adalah bahaya yang berkembang, yaitu bahaya yang tidak segera dikenali, akan berkembang sepanjang waktu. Misalnya adalah pemakaian bahan karet pada mobil kren, ada kabel bajak yang kawatnya mulai putus-putus, ada suara bising yang mulai menyebabkan tuli, ada kulit tubuh yang terkenal laluan kimia yang bisa menyebabkan sakit kulit, dan sebagainya. Nah, selanjutnya adalah bahaya sementara. Nah, bahaya sementara adalah bahaya yang kadang-kadang muncul, misalnya ketika beban mesin terlalu berat atau overload, ada listrik, atau mesin yang kadang-kadang mati. Seperti itu. Nah, bagaimana sih pengenalan potensi bahaya? Jadi bahaya itu bisa, dimana aja sih bahaya itu muncul? Jadi bahaya itu bisa muncul di sekitar kita. Ketika kita dalam kondisi yang tidak aman dan perlakuan yang tidak aman. End safe action dan unsafe condition. Seperti itu. Nah, sumber bahaya itu. Jadi bahaya itu ada beberapa sumber untuk lingkungan, seperti alam, fisik, sosial, ekonomi, dan sebagainya macamnya. Untuk proses, itu ada proses konstruksi, misalkan proses operasi, pemeliharaan, inovasi, pembongkaran, dan sebagainya macamnya. Untuk alat, misalkan peralatan-peralatan yang ada di tempat kerja, atau perkakas yang bisa jadi berantakan atau tidak aman seperti itu. Terus untuk material, atau bahan baku itu juga bisa menyebabkan bahaya ketika material itu ditaruh sembarangan. Misalkan material itu tajam, dan sebagainya macamnya. Untuk personil, kayak kompetensi, apakah pekerjaannya itu berkompeten atau disiplin apa enggak untuk melakukan misalkan penggunaan baju safety, dan sebagainya macamnya. Nah, apa saja bahaya pada umumnya ketika bekerja di ketinggian? Jadi, meski jelas berbahaya, jadi bekerja pada ketinggian seharusnya tidak menciptakan bahaya bagi siapapun dalam tempat kerjaan. Mungkin teman-teman bisa meluangkan waktu 10 menit untuk memikirkan mengapa bahaya itu bisa muncul dan daftar ke 10 kemungkinan penyebabnya. Nah, di sini ada beberapa contoh bahaya umum pada saat bekerja di ketinggian. Yang pertama, kayak ada contoh desain konseptual pekerjaan permanen yang buruk, ada desain struktur yang buruk, ada desain fungsional yang buruk, ada perencana lingkungan, waktu dan cuaca yang tidak memadai, ada elemen struktural dipasang dengan cara yang salah, terus juga ada desain tempat kerja yang buruk atau tidak ada, terus juga ada sistem sinyal atau berupa manual, mekanis atau mikronis yang tidak berfungsi. Terus juga ada elemen dan peralatan yang digunakan tidak sesuai dengan desain atau rencana. Terus juga ada tepi dan bukaan yang tidak terproteksi, dan juga ada beban terpasang dengan tidak aman dan pelepasan tekanan atau pompa beton. Itu sangat berpotensi menyebabkan terjadinya misalkan kerja pada saat bekerja di ketinggian untuk pekerjaan konstruksi. Nah, penyebab dan bahayanya itu apa saja? Jadi bisa jadi penyebab dan bahayanya adalah seperti, pekerja disempatkan pada posisi yang sangat berbahaya, jadi benar-benar si pekerjaan ini tidak aman. Terus juga ada pekerja menangani beban amat berat atau canggung sehingga jatuh. Jadi dia bawa beban yang banyak, segera dia jatuh. Terus juga ada jatuh karena runtuhnya sebagian pekerjaan permanen, jadi yang sudah dikerjain terus tiba-tiba runtuh. Terus juga ada pekerja tewas jatuh atau tertimpa elemen atau peralatan. Terus juga ada mesin atau underdill mesin, atau material, pooling, dan beban yang jatuh menimpa daripada pekerja. Terus tertimpa, terbentur, peralatan yang tergelincir, juga bisa terdampak pelepasan tekanan, ada jatuh jatuh disebabkan karena ayunan beban, pabrik, dan alat. Terus juga ada tungkai atau badan yang tergencet struktur atau mesin. Terus juga ada kerusakan fisiologis terkena paparan cuaca. Juga ada postur ergonomi yang buruk. Juga ada kerusakan fisiologis atau psikologis akibat stres kerja berbahaya. Juga ada stres akibat lingkungan yang buruk. Nah, jadi tentu saja itu hanya daftar beberapa bahaya utama. Tapi sesungguhnya masih banyak lagi bahaya yang spesifik untuk proyek-proyek tertentu. Jadi bisa jadi kalau proyek di Migas juga bisa menjadi berbeda atau proyek di tempat lain juga bisa berbeda. Jadi tergantung daripada bahaya-bahaya apa saja yang timbul atau yang muncul di tempat kerja tersebut. Jadi setiap proyek itu harus dinilai secara khusus dan semua bahaya harus diidentifikasi dan diperhitungkan dengan sangat cermat. Karena apa? Karena berisiko menyebabkan paling dampak paling umumnya adalah kematian. Seperti itu. Paling berbahayanya. Nah, prosedur identifikasi bahaya penilaian resiko dan penilaiannya yang pertama adalah mengakomodasi kegiatan rutin terus juga yang kedua adalah mengakomodasi kegiatan non-rutin terus lanjutnya adalah kegiatan semua orang yang memiliki akses ke tempat kerja terus juga ada perilaku manusia kemampuan dan faktor manusia lainnya terus yang kelima adalah mengidentifikasi bahaya yang berasal dari luar tempat kerja yang dapat mempengaruhi kesehatan dan keselamatan personil di tempat kerja. Terus juga ada bahaya yang ada di sekitar tempat kerja dikaitkan dengan kegiatan kerja penyedia jasa terus juga ada sarana dan prasarana peralatan dan di tempat kerja yang disediakan oleh penyedia jasa atau pihak lain terus juga ada modifikasi pada SMK 3 termasuk dari perubahan sementara dan dampaknya pada operasi proses dan kegiatannya terus juga ada beberapa kewajiban perundangan yang digunakan terkait dengan penilaian resiko dan penerapan pengendaliannya dan juga ada desain lokasi kerja proses instalasi mesin atau peralatan prosedur operasi dan struktur kerja termasuk penyesuaian terhadap kemampuan manusia nah ini ada contoh k3 contoh bahaya dan contoh jenis jenis bahaya jadi ada bahaya jatuh ada contoh bahayanya adalah bekerja di ketinggian perancah tanpa tangga ada tali tanpa railing pelindung jatuh tanpa railing pelindung jatuh dan lain-lain jadi resikonya adalah pekerja jatuh atau tertimpa kalau untuk bahaya perancangan misalkan pekerja ambruk pekerja tertimpa kalau misalkan bahaya material kayak contohnya BBM bocor terjadi kebakaran terus untuk bahaya peralatan kayak contoh alatnya terguling menimpa atau menabrak pekerja terus enggak ada bahaya metode kerja kayak struktur peluntuh longsor dan sebagian macamnya terus ada bahaya listrik misalkan pekerja tersengat listrik terbakar akibat dari kabel yang berserakan terus juga ada ruangan terbatas kayak misalkan pekerja jadi menghirup gas beracun ada bahaya longsor ya terjadi inalongsor menimbun pekerja terus juga ada bahaya lainnya kayak bahaya kimia fisika biologi ergonomi psikososial itu dapat menyebabkan PAK atau penyakit akibat kerja nah disini ada faktor-faktor bahaya setan kerja jadi mulai dari bahaya fisik bahaya kimia bahaya biologi bahaya ergonomi dan bahaya psikologi jadi teman-teman juga mungkin bisa baca disini kayak contoh bahaya fisik kebisingan pencahayaan tekanan terus kadarnya itu adalah tingkat paparannya waktunya durasinya konsentrasinya lamanya terus dampaknya ya risikonya tuli, buta depresi, kanker dan sebagian macamnya kalau untuk bahaya kimia risikonya adalah kayak iritasi kulit keracunan cacat penginderaan kanker alergi dan lain-lain untuk bahaya biologi itu seperti HIV, malaria infeksi, racun sebagian macamnya kalau bahaya ergonomi kayak sakit punggung terkilir ada carpal tunnel sindrom ada misal permanen dan sebagian macamnya untuk bahaya psikologi ada tangguan mental depresi gelisah jadi tidak bisa konsentrasi lagi seperti ini nah jadi ada beberapa pengertian lagi identifikasi bahaya jadi mengenali jenis-jenis bahaya yang ada pada berbagai sumber bahaya baik itu proses material alat lingkungan dan pekerja yang berpotensi menyebabkan timbulnya risiko kecelakaan dan sakit akibat kerja nah penilaian risiko itu menentukan tingkat kekerapan dan keparahan kemungkinan terjadinya kecelakaan dari setiap jenis bahaya dan menentukan peringkat risikonya dengan mengalihkan tingkat kekerapan dan tingkat keparahan nah untuk pengendalian risiko itu melakukan penurunan derajat kekerapan dan keparahan yang ada dengan menggunakan berbagai alternatif metode dan lain-lain terus juga ada monitor dan review itu dilakukan monitor dan review hasil sistem manajemen risiko yang dilakukan serta mengidentifikasi perubahan-perubahan yang perlu dilakukan terus juga ada komunikasi dan konsultasi jadi komunikasi dan konsultasi itu dilakukan dengan pengambilan keputusan internal dan eksternal untuk tindak lanjut hasil daripada manajemen risiko yang dilakukan nah disini manajemen risiko yang pertama dilakukan identifikasi bahaya melihat sumbernya terus dilakukan penilaian risiko setelah dilakukan penilaian risiko dilakukan pengendalian risiko itu disini pengendalian risiko itu menggunakan hirarki pengendalian K3 nah risiko K3 jadi risiko K3 adalah perpaduan antara peluang dan frekuensi terjadinya risiko K3 dengan akibat yang ditimbulkannya pada pekerjaan jadi disini ada mempunyai tiga dimensi atau parameter yaitu tingkat keparahan risiko atau konsekuensis ada tingkat pemaparan atau exposure ada tingkat kemungkinan risiko atau likelihood nah disini jadi tinggal dihitung nilai risikonya itu berupa konsekuensi dikali dengan exposure dikali dengan likelihood nah bagaimana sih konsekuensis itu jadi skala keparahan risiko atau konsekuensis itu kriterianya ada katastrope atau malapetaka itu keterangannya adalah banyak korban jiwa dan rusak total itu nilainya sampai 100 terus selanjutnya terjadinya disaster atau bencana jadi ada beberapa korban jiwa terjadinya rusak permanen itu nilainya skornya adalah 40 untuk very serious atau sangat serius itu satu korban jiwa dimana rusaknya cukup besar itu skornya adalah 15 nah terus untuk serius itu terjadi cacat permanen hingga anggota tubuh hilang itu skornya 7 terus untuk casualty treatment atau perawatan medis itu perlu bantuan medis tidak terjadi kerusakan dengan skor 3 untuk first aid treatment atau P3K itu terjadi luka ringan bisa jadi kerusakan kecil pada peralatan itu nilainya adalah 1 nah selanjutnya adalah tingkat skala tingkat pemaparan atau exposure jadi disini terjadi terus menerus atau continuously itu terpapar lebih dari 1 kali sehari itu nilainya adalah 10 untuk frekuensi sering atau frequently itu terpapar 1 kali dalam sehari itu nilainya skornya adalah 6 kalau misalkan terpaparnya kadang-kadang atau occasionally itu terpapar seminggu sekali dan itu skornya adalah 3 sedangkan tidak sering atau infrekuensi itu terpapar sekali sebulan skornya 2 untuk jarang atau rare itu terpapar banyak sekali dalam setahun misalnya terpapar 1-5 kali dalam waktu kurun waktu 6 bulan itu skornya adalah 1 nah untuk sangat jarang atau very rare itu terpapar 1 kali setahun itu skornya adalah 0,5 terus tidak perpapar atau no exposure itu tidak pernah terpapar itu maka skornya adalah 0 ketika skornya 0 berarti otomatis nilai risknya adalah 0 cuman biasanya kalau misalkan terjadi kecelakaan pasti dia ada tingkat pemaparannya atau exposure nah selanjutnya adalah skala tingkat kemungkinan risiko atau likelihood nah disini kriterianya adalah hampir pasti atau almost certain itu keterangannya kemungkinan sering terjadi maka nilainya adalah 10 terus ada mungkin terjadi atau quite possible itu kemungkinan akan keterangannya kemungkinan akan terjadi itu skornya adalah 6 nah tidak biasa namun dapat terjadi unusual but possible itu kemungkinan bisa terjadi itu skornya adalah 3 terus ada kemungkinan kecil kemungkinannya atau remotely possible itu kemungkinan kecil terjadi dengan skor 1 nah ada sangat kecil kemungkinannya atau consivable impossible itu ada kemungkinan paling jarang terjadi dengan skor 0,1 terus juga ada secara praktek tidak mungkin terjadi atau practically impossible disini diberikan skor 0,1 atau kemungkinan tidak akan terjadi nah disini risk atau nilai risk atau risiko itu kemungkinan terjadi jadi risiko itu kemungkinan terjadi jika terjadi kecelakaan nah disini cara ngitungnya tadi yang sudah dijelaskan risk sama dengan likelihood dikali exposure dikali consequence terus ada risk reduction itu basic risk dikurangkan existing risk dibagi dengan basic risk dikali 100% dan disini basic risk itu misalkan sebelum dia melakukan pengendalian dilakukan persitungan risiko terus habis itu selanjutnya dilakukan pengendalian nih sudah dilakukan pengendalian saya kira ada dihitung lagi risikonya atau existing risk itu tinggal dihitung supaya kita bisa mengetahui risk reductionnya berapa terjadi pengurangan berapa persen nah disini ada ada 5 kriteria ada di atas 100 atau very high itu keterangannya sangat tinggi itu harus dihentikan segala aktivitas sehingga risiko berkurang terus juga ada 200-400 atau priority number one itu tinggi butuh perbaikan dengan cepat dan tepat untuk 70-200 atau substansial itu butuh perbaikan sedangkan 20-70 atau priority 3 atau menengah itu butuh pengawasan sedangkan kalau untuk di bawah 20 itu acceptable artinya mengurangi kegiatan yang berisiko jadi kalau ada kegiatan yang berisiko rendahnya dikurangi supaya tidak terjadi kesalahan kegiatan nah disini ada hirarki pengendalian ketiga jadi dimulai dari eliminasi substitusi rekayasa administrasi dan alat perlindung diri nah disini yang paling efektif itu dari eliminasi dan yang paling kurang efektif adalah alat perlindung diri dimana kalau eliminasi meniadakan bahaya seluruhnya dengan membuangnya dari tempat kerja sedangkan substitusi itu mengganti kegiatan atau metode atau proses atau material atau alat dengan yang lebih rendah bahayanya untuk rekayasa itu mengisolasi atau memisahkan bahaya dari pekerja dengan bantuan mekanis atau teknologis untuk administrasi itu menerapkan praktek kerja atau prosedur keselamat ada kebijakan atau pelatihan atau induksi dan izin kerja untuk alat perlindung diri itu diwajibkan untuk mengenakan alat perlindung diri yang sesuai untuk menuntui atau melindungi daripada pekerja nah disini alat perlindung diri itu sudah yang paling terakhir kalau misalkan memang mobile jadi tempat yang tidak aman ya otomatis kita harus menggunakan alat perlindung diri nah hirarki pengendalian K3 jadi menurut Rawis DKK tahun 2016 hirarki pengendalian atau hirarki of control adalah salah satu dari hal yang penting dalam K3 dimana penggunaan hirarki pengendalian menghasilkan dampak yang efektif serta efisien dalam menurunkan risiko yang ada sehingga risiko tersebut dapat diterima atau acceptable risk di dalam sebuah perusahaan nah dilihat dari segi efektifitasnya hirarki kontrol yang paling efektif berada pada posisi pertama yang disebabkan oleh efektifitas yang dihasilkan lebih tinggi dibandingkan dengan hirarki di bawahnya nah hirarki pengendalian mempunyai dua gagasan untuk mengurangi tingkat risiko yakni melalui penurunan probabilitas atau kemungkinannya serta pemaparan kecelakaan maupun mengurangi level keparahan atau paparan dari sebuah kecelakaan kajang nah disini ada gambar daripada diagram hirarki of control jadi pertama eliminasi ada substitusi ada engineering control ada administrative control ada PPI atau perlindung diri nah eliminasi adalah puncak hirarki puncak untuk menghilangkan suatu bahan ataupun kegiatan berbahaya tujuan eliminasi ini yaitu mengurangi tingkat probabilitas kesalahan pada manusia saat mengoperasikan suatu sistem kerja yang mengalami ketidaksempurnaan desain nah selanjutnya adalah mengeliminasi bahaya adalah langkah yang paling efektif yang tidak sekedar mengandalkan perilaku pekerja saat menghindari potensi bahaya contoh tindakan dari eliminasi bahaya yaitu menghilangkan bahaya jatuh bahaya ruang terbatas bahaya bising dan bahaya kimia menggunakan desain maupun sistem tertentu nah untuk substitusi jadi hirarki pengendalian ini memiliki tujuan dalam mensubstitusi bahan proses operasi maupun peralatan dari yang berpotensi menyebabkan kesalahan kerja menjadi suatu hal yang lebih aman dimana pengendalian ini mengurangi tingkat bahaya serta risiko melalui mendesain sebuah sistem nah penerapan substitusi dapat berupa sistem terotomasi pada mesin-mesin untuk menurunkan aktivitas berbahaya antara mesin dan operator terus juga memakai cairan pembersih berbahan kimia yang tidak berbahaya ada menurunkan kecepatan ada kekuatan dan aliran listrik serta mengganti bahan-bahan yang bersifat padat menjadi bentuk cair untuk mengurangi intensitas debu di tempat kerja nah untuk pengendalian teknik jadi pengendalian teknik atau rekayasa itu diterapkan sebagai upaya dalam memisahkan bahaya dengan pekerja maupun menghindari terjadinya human error nah pengendalian ini diterapkan pada beberapa unit sistem mesin maupun peralatan penerapan dari hirarki ini dapat berupa penutup mesin pemutus arus sistem berpaut alarm pembuka sistem sirkulasi dan sensor otomatis nah untuk pengendalian administratif jadi pengendalian administratif dimaksudkan sebagai pengendalian dari segi orang yang akan melakukan pekerja aktifitas pekerjaan dengan adanya pengendalian ini diharapkan orang dapat mematuhi mempunyai kemampuan serta keahlian dalam menuntaskan aktivitas kerja yang aman nah contohnya adalah berupa aturan dalam menyeleksi karyawan adanya standar operasional yang baku atau SOP adanya pelatihan pengawasan ada perubahan perilaku perbaikan jadwal kerja adanya jadwal pemeliharaan mesin dilakukannya manajemen modifikasi penyusunan jadwal istirahat investigasi dan sebagainya nah selanjutnya yang terakhir adalah alat pelindung diri jadi penggunaan alat pelindung diri adalah upaya penting untuk membantu melakukan pengendalian bahaya nah APD memiliki fungsi dalam menurunkan risiko dari dampak bahaya nah dikarenakan sifat APD hanya menurunkan risiko sebaiknya dihindari tergantungan dalam mengendalakan APD dalam melakukan setiap aktivitas kegiatan dengan adanya hal tersebut tidak menjadikan APD kurang penting untuk dalam membantu mencegah kecahan kerja nah contohnya adalah APD itu berupa safety helmet ada safety glasses ada sarung tangan ada pelindung kling atau earplug ada pakaian kerja atau uniform juga ada sepatu kesamatan atau safety vestus jadi ini adalah beberapa gambar daripada alat pelindung diri nah ini adalah contoh beberapa kegiatan di UTS ini kegiatan di di workshop jadi disini kayak ada pekerja lagi ngelas ada pekerja lagi ngebubut ada pekerja lagi ngerinda dan ada pengambilan bahan disini beresiko sekali karena pekerja tidak menggunakan APD terus juga peralatan tidak tersusun dengan rapi dan prosedurnya juga belum tepat seperti itu nah bagaimana sih cara melakukan identifikasi bahaya jadi cara identifikasi bahaya itu dengan cara mencari aktivitas yang beresiko juga selanjutnya menentukan sumber bahayanya menentukan potensi bahaya dan resiko jika terjadi kecelakaan contohnya disini pada saat pekerja mengambil bahan tadi lokasinya adalah Timur Laut Workshop Industri STP nah aktivitasnya apa dia disini mengambil potongan besi dan pelat nah sumber bahayanya apa nah sumber bahayanya adalah bekas potongan besi dan pelat yang tajam dan berserakan jadi disini tajam-tajam dan berserakan potensi bahayanya apa potensi bahayanya adalah tersandung dan tergores nah resikonya adalah luka terbuka berupa luka robek dan tertusuk serta luka tertutup berupa memar jadi ketika kakinya kena material yang tidak tajam maka dia akan memar tapi ketika kena material yang tajam dia otomatis akan terluka ini ada beberapa selanjutnya cara melakukan penilaian risiko bahaya jadi cara melakukan penilaian risiko dari hasil dokumentasi maka dari segi tingkat konsekuensi kategorinya lah tiga yaitu perlu bantuan medis kalau misalkan dia terluka tapi tidak terjadi kerusakan jadi yang rusak yang kena cuma pekerjanya nah dari segi tingkat paparan masuk kategori puluh yaitu terpapar lebih dari satu kali sehari jadi dia pekerja ini lebih dari satu kali kena kalau setiap dia kerja pasti kena terus jadi kena ya entah cuma kesandung entah lecet seperti itu nah terus dari segi kemungkinan risikonya masuk ke dalam kategori sepuluh yaitu kemungkinan sering terjadi karena ya dia sering lewat itu dan sering terjadi jadi kemungkinan basic risknya sebesar 300 atau 3 dikali sepuluh dikali sepuluh dan masuk ke dalam kategori prioriti satu nah selanjutnya dilakukan penetapan pengendalian risiko bahaya itu dengan cara menyusun rencana pengendalian risiko melakukan penetapan pengendalian risiko dan mengevaluasi pengendalian risiko disini ada contoh pengendaliannya kayak contoh tadi misalkan ini misalkan contoh lagi ngelas disini adanya sumber bahayanya percikan api atau panas dari pengalasan akibat tidak menggunakan APD nah risikonya adalah luka terbuka berupa luka bakar akibat keripihan las mengenai kulit nah pengendalian bahaya gimana misalkan eliminasi karena disini harus ngelas jadi otomatis eliminasi tidak bisa dilakukan substitusi gimana substitusi bisa diganti dengan menggunakan mesin las kawat atau MAG kenapa karena MAG itu tidak menghasilkan percikan api seperti itu terus selanjutnya adalah pengendalian teknik misalkan bisa jadi dengan cara membuat dinding pelindung khusus las jadi ada dindingnya supaya hasil percikanya tidak kemana-mana terus juga ada pengendalian administrasi yaitu dengan cara membuatkan SOP kerja dimana harus menggunakan APD dan sebagainya nah terus untuk APD-nya apa berarti harus memakai sepatu safety sarung tangan las kacamata las dan baju khusus las supaya untuk melindungi pekerja daripada resiko bahaya pada saat malas nah ini ada contoh lain contoh menyusun rencana pengendalian resiko berupa mencegah terjadinya kecelakaan pada pekerja saat melakukan pembuatan dinding konstruksi nah disini harus didasarkan pada hirarki pengendalian resiko jadi upaya eliminasinya adalah tidak mungkin dilakukan karena apa karena dia harus melakukan pembuatan dinding nih seperti itu terus upaya pengendalian resiko kayaannya gimana jadi bisa dilakukan substitusi supaya tingkat risiko turun itu tidak bisa terus juga isolasi orang dari sumber bahaya itu tidak memungkinkan karena orang itu harus kerja di situ terus untuk kaya kaya merubah sistem pekerjaan proteksi dengan cara memberi turam atau dinding penahan tanah terus juga bisa menggunakan metode kerja selamat supaya pengendalian administratifnya gimana jadi dilakukan penerapan prosedur operasional standar atau SOP ada izin kerja terus juga ada melakukan barikade ada safety zone ada rambu-rambu ada lifeline jadi itu yang penting sekali untuk diadministrasi terus selanjutnya adalah upaya penggunaan alat penindung diri atau PD berupa pelampung line safety safety helmet safety sus safety vest safety harness dan lain-lain nah selanjutnya penting sekali setelah dilakukan pengendalian itu harus dievaluasi pengendalian resikonya tujuannya lah untuk melakukan pemantauan efektivitas tindakan pengendalian yang diterapkan apakah telah cukup efektif terus juga melakukan perbaikan upaya pengendalian resiko secara terintegrasinya makanya tadi ada nilai basic risk dan existing risk atau setelah daripada melakukan pengendalian jadi penting sekali supaya kita bisa tahu sudah efektif apa belum pengendalian tersebut seperti itu nah ini disini ada misalkan teman-teman bisa tunjukkan dan sebutkan bahaya apa saja yang ada dalam gambar ini jadi banyak banget nih bahaya-bahayanya nih teman-teman bisa cari bisa kira-kira itu berbahaya sumbernya apa dampaknya apa risikonya apa seperti itu mungkin teman-teman bisa pelajari lagi untuk jadi lanjutan nah selanjutan untuk tugas jadi lakukan identifikasi ke UMKM yang berada di Sumerwa untuk mahasiswa UTS dan UMKM yang sama yang berada di Dogyakarta untuk mahasiswa UPRIN kemudian lakukan identifikasi potensi bahaya dan lakukan penilaian risiko dengan menanyakan kepada pekerjaan seperti itu mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terima kasih kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh